Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali di channel Simas Media saudara-saudara semuanya sebelum memulai video yang satu ini mari kita sempatkan untuk sama-sama mengucapkan rasa syukur kita dengan ucapan Alhamdulillah Alhamdulillahirrohabil alamin atas segala nikmat yang hingga kini masih kita rasakan. Semoga kita semua disini selalu dijadikan orang-orang yang bersyukur, bisa merasakan kebahagiaan dan dihindari dari sifat kufur Amin. Oke kali ini saya akan mengajak Anda untuk melihat sebuah mobil keluaran dari Honda. Ini merupakan mobil yang tergolong banyak disukai oleh banyak orang. Ini adalah Honda CR-V. Kali ini tahun 2008, transmisi otomatik dengan kondisi yang benar-benar siap pakai. Oke kita langsung aja lihat kondisi fisik dari unit yang satu ini seperti apa boleh nih simak terus video berikut ini Saudara-saudara semuanya kita mulai cek kondisi fisik mobil Honda CR-V tahun 2008 dengan warna abu-abu metalik yang untuk kondisi dari bodinya masih tergolong bagus dan lempang untuk bagian muka di kedua sisi terdapat headline meruncing walaupun dan headline meruncing dan disini untuk kondisi lampunya normal cukup jernih dan tidak ada pecah. Kemudian untuk fog lamp kondisi dari kelistrikannya masih berfungsi dengan baik juga dan untuk front damper kondisinya masih utuh. Kemudian untuk sisi mobil kaki sehat dan disini bannya masih tebal siap pakai. Lampu sen masih menyala dengan baik dan tidak ada pecah. Untuk bodi bagian samping kondisinya masih utuh, handle chrome dan lips chrome di sisi hindela sebagai pemanis di bagian samping. Lalu untuk lampu belakang disini kondisinya jernih, kelistrikannya normal. Bemper belakang kondisinya utuh dan disini hidrolik normal. Untuk bagasi kondisinya rapih dan untuk kerangka-kerangka di bagian belakang juga masih lempang. Mobil ini terawat, bagian eksteriornya kondisinya masih sangat oke. Kita sekarang akan lanjut untuk cek bagian interior mobil dan kita akan mulai dari bagian dashboardnya. Disini untuk dashboard dari mobil CRV ini kondisinya tergolong sangat rapih dan mulus. Untuk sistem keamanannya lengkap dengan dual SRS airbag di depan saya dan satu lagi di bagian setir. Untuk setir kondisinya juga masih sangat terawat dan dilapisi dengan sarung setir. Lalu untuk bagian head unitnya, kondisinya juga rapih dan mulus. Terdapat dua panel AC, kemudian tip yang untuk fiturnya berfungsi dengan normal. Disini terdapat pengaturan AC yang juga masih terawat dan disini personalnya yang otomatik dengan kondisi yang juga masih bagus. Lalu disini untuk jok berwarna krem dengan dilapisi sarung jok. Dan untuk busanya tergolong masih empuk dan nyaman. Terdapat armrest di salah satu sisi dari setiap jok pada baris pertama. Dan untuk jok di baris kedua, kondisinya juga rapih, tidak ada sobek, terawat. Dilihat maupun dirasakan joknya masih nyaman. Dan kemudian untuk bagian langit-langitnya, kondisinya juga masih sangat rapih. Di bagian depan ini pun juga masih diplastikin. Jadi secara keseluruhan bagian interiornya ini terlihat seperti baru, saudara-saudara. Saudara-saudara semuanya, sekarang kita ke bagian mesin dengan mesin dalam keadaan menyala dan suara mesin normal. Dengan kapasitas sebesar 2000 cc, diseluruhkan melalui transmisi otomatiknya. Lalu di sini mesin, kondisinya tergolong kering, tidak ada kebocoran pada olinya. Dan kita akan lihat ke bagian kerangkar ruang mesin. Di sini, untuk kerangkar ruang mesin, kondisinya masih lempang. Selain bebas dari infiden nabrak, mobil ini bebas juga dari rendaman banjir, sehingga untuk mesin kondisinya masih sehat. Lalu untuk bagian kerangkar atas, kondisinya juga masih lempang. Terima kasih. 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 Terima kasih.